Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Kalian sudah membaca buku paket kan? Nah sekarang mari kita simak penjelasan dari buku guru Mulai dari bab 1 Yaitu At-tarif bin nafs Artinya pengenalan diri Pada masing-masing bab Kita akan mempelajari Al-mufrodat atau kosa kata Al-hiwar atau dialog Al-taraqib atau struktur Al-qiro'ah atau bacaan Dan Al-kitabah atau penulisan Kita mulai dari al-mufrodat atau kosa kata Mufrodat ini ada di buku paket kalian halaman 1 Atau page 8 file pdf kalian Istamia Jayidan Dengarkan baik-baik Huwa Hiya An-ta An-ti Anah Man Ismi Hadha Hadihi Zalika Zalika Tilka Tolib Tolibah Sodiqi Sodiqoti Sekarang Istami'a wa'a'id Dengarkan dan ulangi Huwa'a'id Hadihi Hadihi Zalika Hadihi Zalika Tilka Tolib Tolib Tolibah Tolibah Sodiqi Sodiqi Sodiqoti Sodiqoti Berikutnya Berikutnya adalah contoh penerapan mufrodat atau kosa kata ke dalam kalimat Baris pertama Pertanyaan Man-anta Man-anta Siapa kamu? Siapa kamu? Anah Tolib Ismi Azam Saya Siswa Namaku Azam Baris Kedua Pertanyaan Man-anti Siapa kamu? Anak Tolibah Tolibah Ismi Hilyah Saya Siswi Namaku Hilyah Baris ketiga Baris ketiga Man-hada Siapa ini? Hada Sodiqi Hwa Tolib Ini Temanku Dia Siswa Baris keempat Man-hadihi Hadihi Siapa ini? Hadihi Sodiqoti Hya Tolibah Ini Temanku Dia Siswi Coba kalian cermati perbedaan antara pertanyaan baris pertama dengan pertanyaan baris kedua serta Jawaban baris pertama dengan jawaban baris kedua Apakah kalian menemukan perbedaannya? Benar Baris pertama subjeknya laki-laki Sedangkan baris kedua subjeknya perempuan Bagaimana dengan baris ketiga dan keempat? Benar Baris ketiga subjek yang ditanyakan adalah laki-laki Dan begitu pula jawabannya Sedangkan baris keempat subjek yang ditanyakan adalah perempuan Dan begitu pula jawabannya Sampai sini sudah paham? Kalau sudah, coba kerjakan latihan alif halaman 3 Latihan alif halaman 3 Isilah titik-titik berikut dengan memilih kata yang sesuai dari dalam kurung Kerjakan pula latihan gym pada halaman 3 dan 4 Selamat pengerjakan Nah, hari ini pelajaran Bahasa Arab Bu Guru Cukupkan sampai di sini Kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya Insyaallah Tugasnya dikerjakan ya Wassalamualaikum